. Chelsea lirik Harry Maguire yang sedang emosi di Manchester United. Klub Premier League Chelsea dikabarkan melirik Harry Maguire yang kini diklaim sedang emosi di Manchester United. Maguire diangkut oleh Manchester United dari Leicester City pada tahun 2019 lalu, ia dibanderol sebesar 80-85 juta pounds. Harry Maguire ditunjuk menjadi kapten Manchester United di era oleh Gunnar Solskjaer, ia diberi tanggung jawab itu hanya setelah setengah musim bermain di Old Trafford. Namun musim 2023 kemarin menjadi masa terakhir Maguire mengenakan ban kapten tersebut, Eric Ten Hag sudah mencopot tanggung jawab itu dari defender 30 tahun tersebut. Maguire mengumumkan pencopotan ban kapten dari lengannya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023, kemarin. Ia pun mengaku kecewa dengan hal tersebut. Setelah berdiskusi dengan manajer hari ini, Ia memberi tahu saya bahwa ia mengganti kapten, ia menguraikan alasannya kepada saya dan sementara saya secara pribadi sangat kecewa, saya akan terus memberikan segalanya setiap kali saya mengenakan seragam itu, buka Maguire di akun twitternya, at Harry Maguire 93. Reaksi Maguire ternyata lebih dari sekadar kecewa, ia dikabarkan terkejut dan marah. Laporan itu juga mengklaim bahwa Maguire kini mulai mempertimbangkan untuk cabut dari Manchester United, klaim itu dilontarkan oleh The Sun. Maguire mungkin tak perlu repot mencari klub yang siap menampungnya. Sebelumnya ada tiga klub yang disebut siap menampungnya yakni Newcastle, West Ham, dan Tottenham. Kini ada klub baru yang disebut ikut melirik Harry Maguire, klub tersebut adalah Chelsea. Musim panas ini, Chelsea sudah melepas sejumlah pemainnya, dua di antaranya adalah back yakni Calido Colibali dan Cesar Aspili Cueta. Oleh karena itulah, Chelsea kini melirik Maguire, mereka mempertimbangkan untuk memboyongnya ke Stamford Bridge pada musim panas ini. Laporan itu juga menyebut bahwa harga Maguire mungkin akan cukup murah, ia diklaim bisa ditebus dengan bandrol 30 juta pound saja. Manchester United, kabarnya punya rencana untuk mendaratkan Savi Simons dari Paris Saint-Germain di bursa transfer. Manchester United saat ini tengah berusaha membenahi lini tengah tim asuhan Eric Ten Hag. Sofian Amrabat dari Fiorentina sudah jadi incaran mereka sejak lama. Sekarang, setan merah dikabarkan ingin mendatangkan gelandang serang PSG yang bernama Savi Simons untuk tandem Amrabat. Melansir dari Express, Savi Simons sudah kembali ke PSG usai meninggalkan PSV Eindhoven yang ia bela sejak tahun 2022 sampai tahun 2023. Manchester United memang masih mengincar Sofian Amrabat. Namun, mereka juga butuh sosok seperti Simons untuk menambah daya gedor skuad Eric Ten Hag. Savi Simons dan Ten Hag sama-sama berasal dari Belanda. Hal ini bisa membantu sang pelatih untuk mengeluarkan semua talenta yang dimiliki Simons dengan mudah. Namun, belum diketahui apa langkah yang akan dipersiapkan oleh Manchester United, belum diketahui pula apakah PSG bersedia melepas pemain dengan opsi pembelian di akhir pinjaman. Di sisi lain, RB Leipzig dari Jerman juga sudah mengincar Simons sejak lama dan sedang dalam posisi unggul dari setan merah. Leipzig pun ingin mendatangkannya secara pinjaman. Dengan semua hal di atas, Manchester United mungkin akan tetap mendekati Simons, tapi tidak akan terlalu bernafsu kepadanya di bursa transfer. Savi Simons merupakan salah satu wonderkid yang diyakini bakal menjadi bintang besar, bersama PSV Eindhoven di musim 2023, ia mencetak 22 gol dan 12 asis dari 48 laga. Bayer Munich bukanlah satu-satunya klub yang mengincar striker Tottenham Hotspur, Harry Kane. Salah satu klub lain yang tertarik dengan striker berusia 29 tahun itu adalah Manchester United. Menurut laporan Football Transfers, pelatih Manchester United, Eric Ten Hag, masih ingin mendatangkan Harry Kane ke Theater of Dreams. Namun, Manchester United baru bisa bergerak jika Harry Kane masih tetap di Tottenham pada Agustus tahun 2023. Saat ini, masih belum diketahui pasti bagaimana masa depan Harry Kane di Spurs. Daniel Levy, menurut Football Transfers, dilaporkan lebih memilih untuk melepas Harry Kane ke klub di luar Inggris. Namun, dua kali tawaran dari Bayer Munich untuk mendapatkan Harry Kane sudah ditolak oleh Spurs. Adapun kontrak Harry Kane di Spurs tinggal satu tahun dan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang. Spurs tentu mengalami dilema, antara melepaskan Harry Kane atau berisiko kehilangan striker itu dengan status bebas transfer. Media Jerman Sportbill melaporkan, pada minggu tanggal 15 Juli tahun 2023, lalu, Bayer berharap dapat mencapai kesepakatan untuk Harry Kane pada akhir bulan ini. Menurut laporan Football Transfers, Manchester United dapat mendatangkan Harry Kane pada Agustus tahun 2023 jika dia tetap menjadi pemain Tottenham pada tahap itu. Namun, masih menurut laporan tersebut, The Red Devils harus menjual sejumlah pemain sebelum mereka mempertimbangkan pengajuan tawaran demi mendatangkan Harry Kane pada musim panas ini. Jadi jika Manchester United serius mengajukan tawaran untuk Harry Kane, Daniel Levy pasti perlu berpikir serius untuk menyetujui kesepakatan dengan Bayer Munich, agar striker itu tak bergabung dengan rival mereka di Liga Inggris. Alejandro Garnaccio lagi-lagi menunjukkan kekagumannya pada sang idola, Cristiano Ronaldo, Sabtu akhir pekan ini. Dalam video yang diunggahnya di Twitter, pemain Argentina itu mengenakan Jersey Al Nasser bernomor punggung tujuh milik Ronaldo saat bermain bola bersama sang kakak. Seperti diketahui, dalam cuplikan video, Garnaccio terlihat bermain bola dengan adik laki-lakinya Roberto, yang terdaftar di program bakat United yang sedang berkembang. Sementara itu, keputusan Garnaccio mengenakan kaos Al Nasser dengan nama Ronaldo di punggungnya menuai banyak reaksi di media sosial, seperti dikutip dari sportbible.com. Penyerang berusia 19 tahun, yang telah menjadi favorit penggemar di Manchester United sejak ia dianugerahi starter senior pertamanya pada bulan Oktober, tumbuh dengan mengidolakan mantan rekan setimnya Ronaldo. Mantan pemain Manchester United Paul Scholes kemudian menyamakan Garnaccio dengan Cristiano Ronaldo muda. Dia luar biasa, dia memiliki kualitas yang nyata, katanya kepada BT Sport. Hal yang saya sukai dari dia, dia terus terang, dia berlari ke arah back sepanjang waktu. Klub ini menyukai penghibur. Dia seperti Cristiano muda, memainkan bola, saya terkesan. Berbulan-bulan sebelum pertandingan itu, pemain muda itu mengungkapkan kekagumannya pada rekan setim Manchester United saat itu, Ronaldo, yang menyerahkan bola pertandingan kepada Garnaccio setelah mencetak hat-trick melawan Norwich. Manchester United menjadi salah satu tim yang paling disorot pada bursa transfer musim panas ini. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan tim besutan Eric Ten Hag tersebut. Di posisi belakang, Manchester United Santer dirumorkan bakal menggaet back tengah Monaco Axel Di Sassi. Back Perancis ini dikabarkan merupakan pemain idaman Ten Hag. Namun, harus ada yang dikorbankan untuk mengontak pemain berusia 25 tahun itu. Menurut jurnalis Jerman Florian Plattenberg via Sports Mall, Harry Maguire adalah pemain yang harus menjadi tumbal. Ya, akhir-akhir ini, masa depan Maguire memang menjadi subyek banyak spekulasi. Pemain berusia 30 tahun itu diperkirakan meninggalkan Old Trafford setelah kalah bersaing di posisi utama. West Ham United dan Newcastle United termasuk di antara klub yang dikaitkan dengan Maguire, yang cuma 8 kali menjadi starter di Liga Inggris musim lalu. Manager Manchester United Eric Ten Hag diyakini tertarik untuk menandatangani back tengah baru musim panas ini, dengan Axel Di Sassi Monaco sangat terkait dengan kepindahan ke klub. Manchester United tak sendirian, pasalnya, Newcastle dikabarkan saat ini juga sedang mengincar Di Sassi dengan baru-baru ini mengadakan diskusi mengenai kemungkinan kesepakatan untuk pemain berusia 25 tahun itu. Tim besutan Eddie Howe itu diklaim menjadi tim yang paling berpeluang mendapatkan Di Sassi ketimbang Manchester United. Pemain Perancis itu telah tampil dalam 129 kesempatan untuk timnya saat ini di semua kompetisi, menyumbang 12 gol dan 4 asis dalam prosesnya. Axel Di Sassi tampil impresif untuk Monaco selama musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Dia membuat 49 penampilan, menyumbang 6 gol dan 4 asis. Monaco dalam posisi yang kuat dalam hal masa depan sang pemain. Dengan kontraknya saat ini memiliki sisa 2 tahun lagi, baik Newcastle dan Manchester United akan dapat menawarkan Di Sassi untuk bermain di Liga Champions musim ini. Manchester United segera mendapatkan penjaga gawang baru untuk menggantikan David De Gea. Incaran utama Manchester United adalah keeper Inter Milan Andre Onana. Setan Merah terus menaikkan tawaran demi merampungkan kepindahan pemain asal Cameroon tersebut. Keeper baru menjadi salah satu yang harus didatangkan Manchester United setelah David De Gea cabut dari Old Trafford. De Gea memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir tanggal 30 Juni lalu. Pria Spanyol itu mengakhiri masa baktinya di Old Trafford selama 12 tahun. Kepergian De Gea membuat posisi keeper Manchester United begitu rawan. Praktis The Red Devils kini cuma punya Tom Hitton karena Dean Henderson kemungkinan akan dipermanenkan oleh Nottingham Forest. Manchester United langsung bergerak begitu De Gea tak memperpanjang kontrak. Tawaran awal dilayangkan ke Inter senilai 35 juta euro dan langsung ditolak, setan merah menaikkannya menjadi 40 juta euro, tapi kembali gagal. Demi menyelesaikan kepindahan Andre Onana segera, Manchester United rela menaikkan tawaran signifikan. Tawaran ketiga Manchester United bernilai 50 juta euro, Manchester United berharap proposal terbaru bisa menyelesaikan transfer Onana. Inter Milan dilaporkan La Gazzetta dello Sport tergoda dengan tawaran baru Manchester United ini, La Benea Mata bersedia menurunkan bandrol Onana, awalnya Inter berharap bisa meraup 60 juta euro dari transfer eks pemain Barcelona itu. Dengan demikian Manchester United berharap Onana bisa resmi jadi milik mereka pada pekan depan. Onana bisa langsung dibawa ikut tur pramusim The Red Devils di Amerika Serikat. Manchester United sendiri sudah mencapai kesepakatan personal dengan Onana, Di Old Trafford, Onana akan mendapat bayaran mewah senilai 110 juta pound sterling perpekannya. Ten Hag yakin Onana akan sangat cocok dengan gaya permainan yang diinginkannya di Manchester United. Oleh karena itu, Ten Hag sudah mencoret kandidat lain di posisi keeper seperti David Raya dari Brentford dan Jordan Pickford asal Everton. Terima kasih. Terima kasih.